Diceritakan, Sri Prabu Mohorojo Kanweo di negara Purwocarito, dihadap Patih Joko Puring, Brahmono Srito, dan para menteri lainnya. Prabu Kanweo mengatakan, kalau perintah dari Sang Hyang Guru lewat Batoro Narodol di waktu lampau, belum selesai. Perintah itu adalah, supaya Sri Prabu Kanweo menyebarkan dan mengukuhkan, tatanan kehidupan enam ajaran di Pulau Jawa, yaitu, ajaran Sambu, Brahmo, Endro, Bayu, Wisnu, dan juga, ajaran Kolo. Dengan berpegang teguh pada tatanan tersebut, maka para penduduk Pulau Jawa diharap akan lebih damai, dan tidak mudah saling bertikai, antara satu dengan lainnya. Agar semua ajaran tadi dapat hidup rukun berdampingan, maka perlu ada tatanan baku dalam pelaksanaannya. Sesuai dengan perintah Sang Hyang Guru, tatanan keenam ajaran tersebut harus meliputi, yang pertama adalah, adanya penghulu, untuk mengesahkan perkawinan. Kedua, penanda diri, ketiga, tata cara pemujaan, keempat, laku diri, kelima, topo broto, keenam, hari raya, ketujuh, larangan, yang kedelapan, wewenang, kesembilan, wasiat, sedangkan yang kesepuluh, mengurus kematian, serta yang kesebelas, kenduri selamatan atau upokoro. Setelah menjelaskan semua urayan dengan lengkap dan rinci, Rabu Sri Mohoro Jokanwo dengan didampingi Patih Joko Puring dan Brahmono Srito, kemudian berangkat menyebarkan tatanan keenam agama tersebut ke seluruh penjuru Pulau Jawa. Diceritakan, setelah tugas menyebarkan tatanan keenam ajaran selesai, Sri Mohoro Jokanwo kembali ke Istana Purwaw Charito. Namun, Sang Prabu sangat terkejut, karena mendapat laporan dari para biung emban, kalau putrinya yang bernama Dewi Sri Ganarti, telah hilang entah kemana. Patih Joko Puring lalu diperintahkan pergi kepada Pokan Andong Dadapan, untuk meminta petunjuk kepada Sang Kakak, yaitu Begawan Ando. Di Padepokan Andong Dadapan, Begawan Ando didampingi Raden Semkan dan Raden Turunan, menyambut kedatangan Patih Joko Puring. Dengan kesaktian penerawangannya, Begawan Ando memberikan petunjuk, bahwa Dewi Sri Ganarti hilang, karena diculik Raja Raksasa Kerajaan Pidonopuro, bernama Prabu Karungkolo. Mendengar hal itu, Raden Semkan pun mengajukan diri, untuk membantu membebaskan Dewi Sri Ganarti. Ia lalu mohon restu kepada Sang Ayah, untuk kemudian berangkat menuju Kerajaan Pidonopuro. Diceritakan, Rabu Karungkolo di Kerajaan Pidonopuro, telah menculik Dewi Sri Ganarti, dan menempatkannya di dalam Taman Sari. Meskipun dibujuk dan dirayu sedemikian rupa, namun Dewi Sri Ganarti tetap menolak, menjadi istri Prabu Karungkolo. Pada suatu malam, Raden Semkan berhasil menyusup ke dalam Taman Sari tersebut, dan membawa lari Dewi Sri Ganarti, untuk dikembalikan ke Kerajaan Purwaw Charito. Di negara Purwaw Charito, Sri Mohoro Jokanwo sangat gembira, menyambut kedatangan Raden Semkan dan Dewi Sri Ganarti. Sebagai ungkapan terima kasih, Raden Semkan pun dimikahkan dengan Dewi Sri Ganarti. Upacara pernikahan digelar beberapa hari kemudian, dengan dihadiri Begawan Radi, Begawan Ando, Begawan Radio, Raden Turunan, Putut Chondromowo, dan Putut Liyung Hyang. Pernikahan yang digelar sangatlah meriah. Akan tetapi, nasib Raden Semkan sungguh malam. Pada malam pertama pernikahannya itu, Rabu Karungkolo datang menyusup ke dalam istana Purwaw Charito, dan menggigit leher Raden Semkan, yang sedang tidur bersama Dewi Sri Ganarti. Raden Semkan pun tewas seketika, sedangkan Dewi Sri Ganarti kembali diculik, dan dibawa lari meninggalkan negara Purwaw Charito. Diceritakan, Raden Turunan mendengar jeritan Dewi Sri Ganarti, yang meminta tolong melihat suaminya tewas. Raden Turunan pun segera berlari mengejar, dan berhasil menyusul Rabu Karungkolo. Terjadilah pertarungan sengit, yang berakhir dengan kekalahan Rabu Karungkolo. Raden Turunan lalu membawa pulang kembali Dewi Sri Ganarti ke istana Purwaw Charito. Sedangkan Rabu Karungkolo, melarikan diri kembali ke istana Pidonopuro. Segenap penghuni istana Purwaw Charito sangat berduka, atas kematian Raden Semkan yang mengenaskan itu. Sebagai pengganti, sekaligus membalas jasa, Raden Turunan lalu dinikahkan dengan Dewi Sri Ganarti, pada hari berikutnya. Kocap Kacarito, negara Purwaw Charito sedang digelayuti mendung kesedihan yang sangat mendalam. Beberapa hari setelah kematian Raden Sengkan, dan pernikahan Raden Turunan, ayah mereka yaitu Begawan Ando, jatuh sakit dan akhirnya meninggal dunia. Tidak hanya itu, Begawan Radio di Padepokan Gading Maukir, juga ikut sakit dan meninggal pula. Setelah upacara penglayonan berakhir, Sri Mohoro Jokanwo dan Patih Joko Puring, meminta guru mereka, yaitu Begawan Radi, untuk menjadi pemimpin segenap pandita di Kerajaan Purwaw Charito, serta menempati Padepokan Andong Dadapan, bekas tempat tinggal Begawan Ando. Sri Mohoro Jokanwo menyimpulkan, bahwa penyebab meninggalnya Begawan Ando dan Begawan Radio ini, adalah karena mereka terlalu bersedih, atas kematian Raden Sengkan yang mengenaskan. Sri Mohoro Jokanwo pun melimpahkan semua kesalahan, kepada Prabu Karungkolo. Maka, ia segera mengumpulkan bala tentara, dan bergerak menggempur Kerajaan Pidonopuro. Sri Mohoro Jokanwo memimpin langsung pasukan Purwaw Charito, menyerbu negara Pidonopuro, dengan didampingi Patih Joko Puring dan Rahmono Srito. Sementara itu, Raden turunan ditugasi menjaga kerajaan. Sesampainya di wilayah Pidonopuro, terjadilah pertempuran besar. Pasukan Raksasa Pidonopuro digempur habis-habisan, istananya dihancurkan, dan juga, pemukiman para penduduk dibakar. Menyaksikan pasukan Purwaw Charito yang mengamuk bak banteng ketaton itu, Rabu Karungkolo terdesak kewalahan, dan menyerah memohon ampun. Namun, Sri Mohoro Jokanwo tidak peduli, dan tetap berniat menghukum mati Raja Raksasa itu. Mengetahui kalau Sri Prabu Kanwo hendak membunuhnya, Rabu Karungkolo ketakutan, dan melarikan diri menuju kerajaan Samaskuto, tempat kakaknya berada. Sri Mohoro Jokanwo semakin marah, dan ia pun mengejar Prabu Karungkolo, tak peduli kemanapun perginya. Diceritakan, di ujung selatan perbukitan Barisan, berdiri negara Samaskuto, yang bertahta adalah, Rabu Sangkolo, kakak dari Prabu Karungkolo. Hari itu, Prabu Sangkolo menerima kedatangan adiknya. Ia sangat marah mendengar penuturan Prabu Karungkolo, yang sudah menyerah mohon ampun, tetapi tetap diancam hendak dibunuh oleh Sri Mohoro Jokanwo. Maka, Prabu Sangkolo pun berjanji, akan memberikan perlindungan kepada adiknya itu, dari serangan Sri Mohoro Jokanwo. Tidak lama kemudian, datanglah telik sandi yang melaporkan, bahwa Sri Mohoro Jokanwo beserta Wadiol Bolo Purwocarito yang tak terhitung jumlahnya, telah mengepung istana Samaskuto. Sri Mohoro Jokanwo meminta, supaya Prabu Karungkolo diserahkan kepadanya untuk dipidono pati. Mendengar hal itu, Prabu Sangkolo sangat marah, dan segera memanggil seluruh pasukan raksasa Samaskuto, untuk menghadapi serangan pasukan Purwocarito. Prabu Sangkolo mengerahkan seluruh pasukannya, untuk menghadapi serangan Sri Mohoro Jokanwo. Perang besar kembali terjadi. Lagi-lagi, pasukan Purwocarito memperoleh kemenangan. Seluruh pasukan Samaskuto berhasil dibinasakan oleh pasukan Purwocarito. Tidak hanya itu, istana Samaskuto juga dihancurkan menjadi puing-puing. Sedangkan, Prabu Sangkolo dan Prabu Karungkolo, tewas terkena panah Sri Mohoro Jokanwo. Kemenangan yang diperoleh pihak Purwocarito ini, telah membuat Sri Mohoro Jokanwo lupa diri. Ia pun memerintahkan pasukannya, untuk melakukan pembantaian, terhadap seluruh anggota keluarga Prabu Sangkolo, dan rakyat jelata yang tidak tahu apa-apa. Brahmono Serito yang mengetahui perintah itu, segera menghadap Sang Prabu Karungkolo, untuk mengingatkan bahwa keputusan Prabu Karungkolo itu salah, karena telah membunuh orang yang tidak berdosa. Namun, Sri Prabu Karungkolo tidak mengindahkan nasihat Sang Brahmono Serito. Hal ini, membuat Batoro Wisnu yang berada di dalam diri Sri Mohoro Jokanwo, merasa gerah dan tidak tahan lagi. Sang Hyang Wisnu pun keluar, meninggalkan tubuh Sri Mohoro Jokanwo, dan bergegas, kembali ke kahyangan Utoro Segoro. Brahmono Serito yang berpandangan tajam, mengetahui kalau Batoro Wisnu telah memisahkan diri dari raga Sri Mohoro Jokanwo. Ia merasa tidak ada gunanya lagi, menjadi pengikut negara Purwacarito. Maka, Brahmono Serito pun kembali ke wujud Batoro Penyarikan, dan melesat pergi ke kahyangan Jonggring Saloko, untuk melapor kepada Sang Hyang Pramesti Guru. Setelah ditinggalkan oleh Batoro Wisnu, Amarah Sri Mohoro Jokanwo semakin tidak terkendali. Hingga akhirnya, ia memutuskan pulang ke Purwacarito. Akan tetapi, di sepanjang perjalanan, ia membunuh setiap raksasa yang dijumpainya. Ketika melewati Gunung Batuoro, Sri Mohoro Jokanwo berjumpa seorang pertapa raksasa, bernama Begawan Prakempo. Setelah mengetahui kalau Begawan Prakempo ini, adalah ayah dari Prabu Sangkolo dan Prabu Karungkolo, Amarah Sri Prabu Kanwo kembali meluap, dan ingin membunuhnya. Patih Jokopurin berusaha mengingatkan Sri Mohoro Jokanwo, bahwa Begawan Prakempo tidak terlibat, atas perbuatan jahat anak-anaknya. Selain itu, membunuh seorang pertapa yang sedang menyepi, adalah sebuah dosa besar. Akan tetapi, Sri Mohoro Jokanwo tidak peduli pada nasihat itu. Ia lalu menusuk dada Begawan Prakempo, menggunakan patahan gading gajah Irambo. Begawan Prakempo yang tidak melawan sama sekali, langsung tewas seketika. Sebelum roboh, ia masih sempat mengucapkan kutukan, bahwa kematian Sri Mohoro Jokanwo, akan segera terjadi tidak lama lagi. Yang Maha Kuasa pun mengabulkan kutukan tersebut. Tiba-tiba, terjadilah gempa bumi dahsyat, yang disertai dengan hujan badai. Tidak lama kemudian, air lauk pun naik ke daratan, menyebabkan banjir besar yang disertai ombak meluap-luap, hingga membelah daratan. Sri Mohoro Jokanwo dan pasukannya, tewas tenggelam oleh bencana alam yang mengerikan itu. Hanya Patih Jokopuring, satu-satunya orang yang berhasil selamat, dengan tubuh tersangkut pada batang pohon, yang hanyut dari puncak Gunung Batuoro. Patih Jokopuring terhanyut hingga akhirnya terdampar di daratan sebelah timur Gunung Batuoro. Akibat banjir besar itu, Pulau Jawa kini terbelah menjadi dua. Pulau di sebelah barat Gunung Batuoro, yang berukuran lebih besar, disebut dengan nama Suwarno Duwipo. Sedangkan Pulau di sebelah timur, yang berukuran lebih kecil, tetap disebut Jawa Duwipo. Patih Jokopuring yang berhasil meloloskan diri dari Malapetaka, akhirnya sampai di Istana Purwocarito. Raden Turunan dan Dewi Sri Ganarti, terkejut dan sangat berduka, mengetahui Sri Mohoro Jokopuring telah gugur. Raden Turunan heran, melihat Patih Jokopuring tetap selamat, sedangkan seluruh bala tentara Purwocarito, gugur bersama Sri Mohoro Jokopuring. Patih Jokopuring tersinggung, merasa dirinya telah dicurigai berhianat. Karena perselisihan dengan Raden Turunan tidak dapat dihindari lagi, ia pun memilih pergi meninggalkan negara Purwocarito. Kepergiannya itu, disertai seorang pengikut yang berpihak kepadanya, bernama Empu Cakut, yaitu pembuat senjata di kerajaan Purwocarito. Raden Turunan lalu dilantik menjadi raja di Purwocarito, menggantikan sang mertua, dengan bergelar, Rabu Kandihowel. Adapun yang mendampinginya sebagai menteri utama, adalah anak laki-laki putut Chondromowel, bernama Patih Mondosrowel. Mereka berdua lalu bekerja sama, menghimpun Angkatan Perang Baru, untuk menggantikan para prajurit, yang telah tewas bersama Sri Mohoro Jokanwo, dalam bencana banjir besar di Gunung Batuoro. Sementara itu, Patih Jokopuring dan Empu Cakut, berkelana ke arah barat, sampai akhirnya tiba di bekas kerajaan Gilingoyo, yang kini telah menjadi kota mati, sejak ditinggal pergi Sri Mohoro Jodewo Eso. Patih Jokopuring pun, membangun kembali kerajaan peninggalan ayahnya itu, dan menjadi pemimpin di sana, dengan bergelar, Rabu Hryono Rudro. Sebagai pendamping, Empu Cakut pun diangkat menjadi menteri utama, dengan bergelar, Patih Anindyo Mantri. Terima kasih telah menonton!